selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jadi satu persatu saya kocor dengan pakai alat kocor yang dari jurigen nah cara ngocornya pun itu juga harus hati-hati jangan sampai terkena daun nanti kalau kena daun daunnya menjadi terbakar karena pupuk kimia itu sifatnya panas jadi harus hati-hati dan langsung kena di bawahnya tanaman, langsung kena tanah nah pupuk kain O nya 6 kg dan pupuk NPK 15-15-15 itu yang kandungannya 15% itu 3 kg jadi satu gentong satu gentong itu saya kasih saya habis 3 gentong, jadi per gentong itu saya kasih 2 kg kain O merah dan 1 kg NPK 15 itu nah setelah itu saya taruh di jurigen dan langsung dikocorkan satu per satu selamat menikmati nah fungsinya pupuk kain O merah karena ini pupuk kocor yang pertama itu membutuhkan nitrogen yang cukup tinggi soalnya ini masih proses pertumbuhan awal jadi agar akarnya juga bisa lebih cepat menyebar dan juga tanaman itu agar bisa cepat tumbuh nah setelah itu setelah pupuk kocor itu selanjutnya pada umur umur sekitar 14 hari atau besok umur 13 hari ini selanjutnya yaitu pada proses pemberian pupuk tugal yaitu pemberian pupuk yang langsung dikejik atau di tugal di sebelahnya tanaman nah seperti ini nah jadi besok ini saya mau kasih pupuk tugal nah fungsinya agar ya pada proses selanjutnya yaitu pemberian pupuk tugal nah pupuk tugal saya mau tugal besok pada umur 13 hari nah proses tugalnya itu ada di samping tanaman jadi sekitar jarak sekitar 10 cm jadi posisinya di sini jadi nanti ini ditugal dengan kedalaman sekitar 15 cm setelah itu dikasih pupuk nah pupuk komposisi pupuk yang saya kasih yaitu pupuk SP36 dan NPK Ponska nah untuk tanaman 2400 ini saya kasih pupuk kurang lebih 60 kg jadi 30 kg SP36 dan 30 kg NPK Ponska itu saya campur rata diaduk agar merata setelah itu saya kasihkan ke lubang tugal itu tadi lubang tugalnya yang nanti posisinya di sini ini di samping yang sebelumnya sudah saya siapkan lubang plastiknya nah dosis yang saya kasih itu sekitar 1 sendok makan jadi agar lebih mudah itu pakai makanan sendok juga bisa lebih mudah di agar tepat semuanya agar jumlahnya rata fungsinya pupuk susulan itu yaitu nanti agar tanaman bisa menyerap pupuk itu secara pelan-pelan kalau pupuk kocor yang tadi saya jelaskan itu fungsinya agar lebih cepat terserap oleh tanaman karena bentuknya dilarutkan dengan air jadi dia langsung terserap oleh tanaman nah sedangkan untuk pupuk tugal ini itu fungsinya untuk makanan tanaman ini nanti biar dia makannya pelan-pelan untuk soalnya ini kan umurnya nanti dalam proses kedepan itu kan nanti dia menyerap pupuk yang saya tugal di sebelahnya ini baik selanjutnya ini tentang pemasangan ajir dan logor ajir atau lanjaran jadi fungsinya ajir ini ialah sebagai penopang tanaman pohon melon jadi nanti setelah melon umur sekitar 20 hari itu sudah mulai merambat sudah sekitar berdaun 10 nanti mulai ditali di ajir atau lanjaran ini ajir ini dikasih palangan atau slogor bahasanya nah slogor ini fungsinya nanti untuk tempat menggantungnya buah jadi posisi besok kalau buah sudah mulai terlihat sebesar kepalan tangan nanti sudah mulai digantung gantungnya nanti tempatnya di sini dan juga pemasangan tali salaran seperti ini tali salaran ini fungsinya juga sebagai penguat agar lanjaran satu dengan yang lainnya bisa berpegangan dan juga nanti setelah tanaman sudah tumbuh ke atas nanti juga sebagai tempat tempat menyampir setiap menyampirnya pohon jadi nanti setelah tanaman tumbuh ke atas ini kembali lagi ke bawah seperti itu baik itu tadi penjelasan saya tentang pupuk kocor pupuk tugal dan pemasangan ajir dan tahap selanjutnya itu nanti pada proses pewiwilan yaitu dimana nanti setelah tanaman melon umur 20 hari itu sudah mulai tumbuh tunas-tunas baru nanti ada di posisi ketiak daun nah itu sudah sekitar umur 20 hari nanti sudah mulai pewiwilan dan juga nanti penjelasan tentang cara nali nanti setelah tanaman umur 20 hari itu nanti sekitar tingginya segini nanti sudah mulai ditali yaitu talinya memakai alat yang seperti ini jadi nanti ini alat otomatis jadi pakai staples nanti kalau tanaman sudah agak tinggi ditali pakai ini jadi nanti prosesnya seperti ini dan selanjutnya nanti juga penjelasan tentang aplikasi pesticida jikalau ada serangan hama maupun penyakit dan kalau misalnya ada penyakit ataupun hama nanti akan kita jelaskan pada video-video selanjutnya baik terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam petani muda selamat menikmati